Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama pingli Halo teman-teman jumpa lagi bersama pingli Terima kasih ya yang masih setia belajar bareng bersama pingli semoga nanti hasilnya memuaskan Oke langsung ke soal nomor satu saja akar dari 2,56 ditambah dengan akar pangkat 4 dari 65.536 sama dengan nah trik hitung cepatnya bagaimana Kak disitu kalau ada bentuk pecahan di dalam akar itu bagaimana pecahankan ini pecahan desimal ya maksudnya bagaimana anggap aja komanya enggak ada ya anggap saja komanya tidak ada dulu akar duk akar 256 itu berapa 16 nah tentunya 16 kan teman-teman tentunya sudah hafal kan ya 16 lah karena disini ada koma dari 1,6 nah gini kita simpen dulu ditambah dengan nah akar saya pangkat 4 dari 65.536 kuncinya dia ada dimana kuncinya ada di satuan ini adalah kunci kenapa kok seperti itu ya memang penghitungan akar itu kuncinya terletak pada satuannya nah sekarang bilangan berapa kalau saya pangkatkan 4 menghasilkan 6 tentunya bilangan 6 itu sendirian 6 kali 6 kali 6 6 kali 6 terus kali 6 kali 6 lagi sudah pasti belakangnya 6 gitu nah tinggal kita berpikir untuk satuannya eh kok satuan puluhannya sekarang puluhannya berapa kita ambil dua angka depan paling depan berarti kan 65 ribu ini acuannya 65 ribu nah ini acuannya ya nah sekarang teman-teman berpikir mulai dari 10 10 10 10 pangkat 4 itu berapa 10 pangkat 4 itu kan 10 ribu nah 10 ribu ya lalu 20 pangkat 4 2 pangkat 4 itu 16 tambah nolnya 4 1 2 3 4 berarti kan 160 ribu nah posisinya 65 ribu itu terletak dimana diantara sini dia ada di sini 65 ribu oh berarti setelah 10 ribu tapi sebelum 160 ribu otomatis kita pakainya puluhan 10 dari 1 ini kita udah menemukan ini bilangannya 1,6 ditambah 16 berapa ya 17,6 jawabannya A gitu teman-teman jadi teman-teman harus ambil kunci kuncinya saja jangan hitung biasa kalau teman-teman hitung biasa melengar ngeluh sama dengan pusing sama dengan ngebleng akhirnya tiunya jeblok jangan sampai seperti itu ya teman-teman oke langsung saja lanjut nomor 2 maaf ya teman-teman ini sedikit berisik ya oke 157 dikali dengan 123 ditambah 178 dikali 123 ditambah dengan 215 dikalikan dengan 23 cara penghitungannya bagaimana di sini kita amati dulu apakah ada angka yang sama ternyata ada yaitu 123 nah gini kan berarti kan 123 itu kita abaikan terlebih dahulu ya teman-teman hitung yang berbeda nah hitung yang berbeda berarti 157 ditambah dengan 178 ditambah dengan 215 barulah nanti dikalikan dengan 123 nah pokoknya teman-teman cari dulu yang berbeda eh yang sama maaf yang sama teman-teman buang dulu aja ya jadi kalau mencari sesuatu tuh yang sama dikesampingkan cari yang perbedaannya dulu aja nanti kan biar bersatu gitu oke kita jumlahkan berapa di sini 550 kita kalikan dengan 123 berarti kan kalau ketemu soal seperti ini teman-teman cukup 55 kalikan dengan 123 berapa itu 67.000 6.765 tinggal tambahkan 0 berarti jawabannya adalah A untuk penghitungan seperti ini teman-teman hitung sendiri ya caranya ya percepat diri teman-teman sendiri cuma Ping Li memberikan triknya triknya ya ini tadi yang sama dikeluarkan selanjutnya soal nomor 3 92 dikurangi dengan 43 per 2 ditambah dengan 8 10 per 3 dikurangi 50 adalah nah ini perhatikan ya teman-teman ini soal yang keluar kemarin dari teman Ping Li yang sudah tes jadi dia masih ingat betul soalnya ya ini soalnya siapa tahu teman-teman dapat soal ini amin ya oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hitung dulu yang sudah bisa dihitung nah ini kan 92 dengan 50 kan bisa dihitung 92 dikurangi 50 kan 42 kita simpen dulu nah dikurangi dengan ini kan pecahan campuran ya pecahan campuran jangan jadikan pecahan biasa dulu kalau seperti ini hitung aja yang depan berarti 4 ditambah dengan 8 12 berarti dikurangi dengan 12 dikurangi barulah pecahannya dihitung 3 per 2 ditambah dengan 10 per 3 nah 42 dikurangi 12 30 30 dikurangi kita samakan penyebutnya per 6 ya teman-teman kita kalikan langsung aja nah trik cepatnya 3 kali 3 berapa ini 9 lalu 2 kali 10 20 ya tinggal kita jumlahkan saja berarti kan 9 ditambah 20 29 nah 30 dikurangi 29 dibagi 6 itu sekitaran berapa ini 4,8 ya 4,8 3 blablabla ya 3 3 terus soalnya disini ada pembagian 6 ada pembagian 3 disitu 30 dikurangi 20 eh dikurangi 4,8 itu dapatnya berapa ini 25 koma 1 25 koma 1 1 sekian gitu ada gak oke jawabannya adalah C selanjutnya soal keempat soal keempat hasil dari akar 17,5% dikalikan dengan 80 ditambah 29% sama dengan kalau teman-teman ketemu soal seperti ini tentunya sudah puyang sudah mumet sendiri atau bahkan mungkin sudah pasrah tapi kalau teman-teman sudah belajar di pingli seharusnya tidak boleh seperti itu ya nah triknya bagaimana hilangkan dulu akarnya eh kok akarnya hilangkan dulu persenannya anggap saja persenannya tidak ada dulu ya tidak ada dulu berarti nanti dikembalikan lagi oke kita hitung apa adanya 17,5 dikalikan dengan 8 berapa itu 17,5 kali kan 8 hitung manual ya 140 tentunya belakangnya ini 0 soalnya 5 kali 8 kan 0 ditambah dengan 29 tinggal kita jumlahkan akar dari berapa 169 13 nah tentunya 13 jangan langsung disilang B tidak itu salah ya tapi kan tadi kita mau kita kan menghilangkan persenannya persennya itu kan persen berarti kan nanti dibagi 100 kalau kita akarkan persen 10 koma berarti 1,3 lanjut nomor 5 3 2 per 3 ditambah 4 2 per 6 senilai dengan oke senilai senilai itu apa teman-teman senilai itu kita dituntut untuk menghitung lalu lalu merubah bentuknya dikat-tengit ya hitung dulu baru diubah bentuknya nah yang kita hitung ini kita tulis dulu 3 2 per 3 ditambah dengan 4 ini 2 per 6 itu bisa sederhanakan jadinya 1 per 3 nah kalau ketemu soal pecahan campuran biarkan dulu kita hitung pokoknya saja 3 ditambah 4 itu kan dapatnya 7 ya kan 7 ya 7 ditambah berapa pecahannya sekarang karena disini penyebutnya sudah sama berarti 2 ditambah 1 kan 3 berarti 3 per 3 nah 3 per 3 kan 1 7 tambah 1 8 nah 8 disini jangan langsung mengartikan 8% bukan loh persen itu apa toh perseratus persen itu perseratus nah kan gini kan perseratus kan kita hutang 2 di bawah kita harus melunasinya di atas berarti kan 800 perseratus ini kan artinya kan 8 kan nah kita ubah jadi bentuk persen berarti 800 persen jawabannya adalah E jadi jangan terkecoh setelah ketemu 8 langsung jawab C waduh itu berpikir terlalu pendek ya teman-teman hati-hati pokoknya soal berikutnya nomor 6 6,75 dikali dengan 4 per 8 dikurangi 3 per 4 dibagi 1,44 nah kalau kita amati soalnya ini hots jadi hati-hati teman-teman triknya triknya bagaimana kita ubah dulu dari bentuk pecahan biasa jadi 6,75 kita ubah jadi 675 per 100 dikalikan dengan 4 per 8 dikurangi 3 per 4 nah karena disini pembagian saya itu berusaha menjadikan bentuk perkalian jadi perkalian ya perkalian 100 per 144 nah benar-benar hot ini jadi sepertinya kita tidak bisa hitung cepat kita main coret-coretan disini 675 dibagi dengan 100 jadi kita ubah per kecil dulu aja ya kita bagi 25 dapetnya ini 27 terus ini dapetnya 4 nah 4 kan bisa kita coret nah kan gini ya oke lanjut sekarang 3 dengan 144 ini bisa berapa itu 3 oke 48 48 lalu 4 dengan 100 ini 25 kan sudah kecil kalau kecil itu bisa hitung cepat nanti 27 dibagi 8 dikurangi dengan 25 dibagi 48 nah benar-benar hot nah kita samakan penyebutnya kita samakan penyebutnya berapa penyebutnya 48 oke nah jadi sini sebenarnya sudah bisa kelihatan ini kan per 48 kan per 48 ya per 48 itu nanti hasilnya belakangnya itu harus ada 5 nah harus ada 5 paling belakang itu harus ada angka 5 cari enggak cari coba cari ini jawabannya adalah E gitu ya kalau tidak percaya nanti teman-teman hitung sendiri pakai kalkulator gitu jadi pembagian 8 ini satu contohnya 8 kan nanti belakangnya itu ada angka 5 atau coba kita hitung biasa dulu 48 dibagi 8 itu dapatnya 6 6 x 27 162 dikurangi dengan 25 berarti 162 dikurangi 25 udah lah banyak lah yang penting teman-teman udah tahu kuncinya ini kunci gitu ya belakangnya 5 gitu aja oke selanjutnya nomor 7 4 pangkat 2 dikali dengan akar 625 dikurangi 16 sama dengan oke kita hitung satu persatu dulu ya 4 kuadrat itu 16 dikalikan dengan akar 625 itu 25 dikurangi dengan 16 karena disini ada bilangan yang sama ada bilangan yang sama kita keluarkan dulu 16 kali tinggal berapa disini 25 dikurangi 1 nah 25 kurangi 1 24 berarti 16 dikali 24 nah 16 kurangi 24 6 x 4 belakangnya 4 coba oh ini kalau enggak C ya D ya oke kita disuruh untuk menghitung ini 16 atau 20 kita kalikan dengan 16 dapatnya berapa ini 320 320 ya 320 lalu 4 dikalikan dengan 16 itu 64 kita jumlahkan 4 8 3 384 jawabannya adalah D lanjut nomor 8 2 dikurangi 2 akar 0,16 adalah 2 dikurangi 2 akar 0,16 nah penyelesaiannya bagaimana udah 2 biarkan dulu aja 2 dikurangi 2 kali nah tadi di soal yang pertama jika ada bentuk akar tapi di dalam akar itu pecahan desimal anggap saja komanya enggak ada gitu ya komanya enggak ada anggap aja dulu nah akar 16 itu berapa 4 gitu 4 karena disini koma berarti 0,4 nah 0,4 kita perkalikan 2 dikurangi 2 kali 0,4 0,8 2 kurangi 0,8 1,2 jawabannya B maaf ya saya disini menghitungnya sedikit percepat ya soalnya biar tidak mendapatkan komen yang terlalu berbelit-belit oke silahkan teman-teman pahami sendiri jika belum paham putar ulang lagi putar ulang sampai 3 kali 2 kali 3 kali ya intinya jangan berkali-kali lah oke lanjut soal ke 9 0,2% dikali dengan 10 kali akar 64 nah 0,2% itu kalau kita ubah jadinya 2 per seribu ya teman-teman per seribu kenapa kok seperti itu karena disini ada 0,2 kalau cuma 2 berarti kan 2 per seratus kalau 0,2 berarti kita tambahkan 0-nya di bawah dikalikan dengan 10 kali akar 64 itu 8 kita coret aja seret-seret nah 2 kali 8 16 16 per seratus dapatnya 0,16 E selanjutnya nomor 10 soal terakhir ya teman-teman 50 ditambah dengan 25 kali 4 dikurangi 70 dibagi dengan akar 8 dikali akar 2 kita hitung dulu yang ada di dalam kurung 50 ditambah dengan 100 kan 25 kali 4 kan 100 dikurangi dengan 70 nah seperti ini nah kemudian disini ada bentuk pembagian nah pembagian terus disini perkalian jangan teman-teman kalikan dulu ini tidak boleh ya tidak boleh itu kalau ada bentuk pembagian kita buat jadi per gitu aja biar enak per akar 8 barulah dikalikan dengan akar 2 jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya disini nah ini kita coret aja akar 8 dengan akar 2 loh akar kok dicorek kak boleh apa enggak boleh yang sama-sama akar kalau yang satunya tidak akar yang satunya akar itu enggak boleh kalau disini sama-sama akar boleh-boleh aja jadi akar 8 dicoret dengan akar 2 dapatnya kan akar 4 nah dapatnya akar 4 berarti kan ini ya coba kita hitung dulu yang pembilangnya 50 tambah 100 150 dikurangi 70 80 dibagi akar 4 itu berapa 2 80 dibagi 2 40 nah mudah banget jadinya jawabannya adalah D jadi yang semula terlihat susah kalau teman-teman tahu triknya tahu konsepnya jadi mudah ya oke demikian penjelasan dari Ping Li dari soal nomor 1 sampai nomor 10 itu ada beberapa yang keluar di teman silahkan teman-teman pelajari sendiri jangan dihafalkan soalnya tapi dipahami triknya gitu ya oke semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat terus untuk mengikuti tes CPNS semoga teman-teman berhasil amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati